Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel Peran TV Yang mana disini akan selalu menemani Anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsi sinetron di antara dua cinta Yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Oke guys di episode kali ini dimana saat-saat ketegangan yang sempat terjadi kali ini Dimana perdebatan semakin serius dan semakin memanas antara Safira dan juga Mamah Gina Sementara saat itu Mamah Gina tak terima Kalau Safira tidak memperbolehkan memegang atau menggendong saju saat itu Padahal ya guys kita ketahui dimana Mamah Gina yang sangat bahagia Tentunya atas kedatangan saju cucung kesayangannya Namun disini ya guys dimana Safira nampaknya ia masih ketakutan Kalau Mamah Gina akan berbuat jahat Sementara saat itu beruntung Julian bisa mererai pertengkaran mereka Bahkan ya guys saat itu dimana Julian pun mencoba untuk menenangkan keduanya Karena Gina dan juga Safira sepertinya salah paham Tentunya sebenarnya Safira bukan melarang Gina untuk menggendong saju Hanya saja ya guys Safira belum yakin dan belum percaya dengan Mamah Gina Mengingat karena Mamah Gina selama ini selalu berbuat jahat Dan disinilah Gina nampaknya Ia telah mencontohkan kejahatan-kejahatan Sehingga disini Safira belum yakin kalau Mamah Gina akan berubah dan bersikap baik Selama ini pastinya Gina banyak berbuat jahat terhadap Safira Jadi wajar saja dong kalau Safira belum yakin ataupun belum percaya terhadap Gina Sementara ia takut kalau terjadi sesuatu terhadap saju juniornya guys Apalagi saat ini dimana Mamah Gina telah mencontohkan kejahatan-kejahatan Yang kurang berkesan terhadap Safira yang selalu membencinya ya guys Dan sangat tentunya tidak bisa menjadi contoh para emak-emak sejagat raya Seakan-akan Safira orang yang paling jahat Padahal disini Safira orang yang baik dan bukan pendendam dengan siapapun pastinya ya guys Termasuk Mamah Gina Sementara Julian mencoba menjelaskan kalau Safira saat ini terkena mental alias shock ya guys Setelah apa yang telah terjadi sesuatu terhadap Safira Atas orang-orang yang nyaris saja mencelakainya guys Beruntung Gina saat ini bisa tenang dan menyadari semua kesalahan-kesalahannya terhadap Safira Dan Gina pun sempat meminta maaf terhadap Safira Atas semua perbuatannya selama ini ya guys meskipun rada kehelhatenya Sementara Safira tentunya Ia pun sempat mempertanyakan terhadap Julian tentang Um Romi Dan apakah Um Romi saat ini masih hidup Sementara ketegangan pun sempat terjadi Karena Safira saat ini takut kalau Orang bertopeng akan selalu mengancam di keselilingnya ya guys Dan sementara Julian pun belum mengetahui pasti Kalau orang bertopeng itu adalah Romi ataupun bukan Jelasnya disini Julian berjanji akan menyelidiki siapakah orang bertopeng tersebut Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang Bercampur mengemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya Namun tenang saja Tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi Gagal paham di antara kita guys Baiklah kita lanjutkan kembali pembahasannya Untuk saat ini masih bersama Safira dan juga Julian yang sempat membahas Siapakah Romi ataupun orang bertopeng yang ada kaitannya atas terjadi sesuatu terhadap Safira Sementara Safira pun sempat menanyakan itu terhadap Julian Dan apakah diduga Romi masih hidup Sementara Julian pun belum tahu pasti soal kebenarannya Serannya yang jelas ia mencurigai kalau Romi masih hidup Sementara orang bertopeng tersebut akan diselidiki Siapakah orang bertopeng ini guys Namun disini dimana Julian pun sempat berjanji terhadap Safira Kalau ia akan mencari keberadaan Romi Dan ia yakin betul kalau Romi masih hidup yang sempat hilang Saat terjatuh dari sungai Tapi tenang saja ya guys Pada saat ini pastinya pak polisi terus mencari keberadaan Romi Dan sudah jelas pastinya akan segera menangkapnya Sementara Romi saat ini ditemukan oleh istrinya di sungai Bahkan bukan hanya itu ya guys Dalam keadaan terluka yang sangat parah guys Dan tentunya disini dimana Romi sempat beruntung ya guys Karena ia sempat sadar Dan ia pun merasakan kesakitan akibat tertembak oleh polisi saat itu Sementara istrinya tidak mengetahui ataupun itu Jelasnya Romi adalah buronan polisi Nah apabila tentunya istrinya mengetahui tentunya tentang kejahatan-kejahatan Romi Apakah tentunya istrinya Romi akan menerima Romi ya guys Atau merawatnya Pastinya cepat ataupun lambat semuanya akan terjawab dan tertungkap Tentang kasus permasalahan Romi ataupun orang bertope Dan Julian bersama Safira akan bahagia bersama juniornya guys Oke guys Sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang Bercampur mengemaskan tentunya para emak-emak si jagat raya Namun tenang saja Tonton terus kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum Wr Wb